Proses pelaksanaan pemilu hanya menunggu kurang dari 4 bulan ke depan. Dalam menghadapi masa pemilu, Kepolisian Resor Batanghari melaksanakan simulasi sistem pengamanan. Pelaksanaan ini dilakukan guna menjaga kota muara bulian aman dan kondusif dari segala macam ancaman. Proses pemilihan umum yang digelar pada 14 Februari 2024. Untuk menghindari adanya kegiatan yang bersifat mengancam proses pemilu, Kepolisian Resor Batanghari laksanakan sistem pengamanan kota. Kepolisian Resor Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan simulasi sipam kota ini bertujuan agar menjaga Kabupaten Batanghari aman dan kondusif dari segala bentuk eskala sayancaman yang ada. Dalam hal ini nantinya kepolisian akan melibatkan bantuan BRIMOB, Linmas, Satpol PP, dan TNI. Minimal kita sudah siap menghadapi kemungkinan sekecil apapun. Pasti nanti setiap pelaksanaan pemilu nanti kita pasti minta bantuan dari rakan-rakan dari BRIMOB. Kalau situasi aman atau landai, kita kedepankan polres. Tapi kalau skalanya sudah tinggi, maka kita tetap sesuai dengan SUP, kita harus meminta bantuan dari rakan-rakan dari BRIMOB. Bahkan untuk pengamanan ini, dirinya mencatat ada sebanyak 15 tempat pemungutan suara yang dianggap rawat. Dalam pengamanan ini, pihak keamanan juga akan selalu sedia dalam berkeliling untuk mengakukan pengamanan kota, menjaga kantor KPU, logistik, hingga ke TPS nantinya. Sementara Bupati Fadil meyakini sekecil apapun bila terjadi keributan di saat pemilu, pihak keamanan telah mempersiapkannya. Bupati berharap pelaksanaan pemilu di Kabupaten Batanghari dapat berjalan dengan baik, walaupun ada problem keributan dapat diatasi dengan baik. Melakukan persiapan untuk mengantisipasi atas apapun kemungkinan yang terjadi. Walaupun kita harapkan dan kita yakini di Batanghari, kemungkinan kecil itu bisa terjadi. Tapi paling tidak, kawan-kawan sudah menyiapkan ini. Dan simulasi tadi salah satu alat yang dicoba oleh Pak Kapolres dan kawan-kawan untuk mengukur kesiapan dari semua elemen terhadap preventif dari hal-hal yang mungkin terjadi pada saat pemilu nanti. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.